Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Di video kali ini saya share dengan semua yaitu 4 metode screenshot di HP Oppo Oke langsung saja silahkan simak videonya Ya untuk HP yang saya gunakan ini adalah HP Oppo Reno6 ya Yang pertama adalah metode screenshot layar penuh Caranya mungkin sudah tidak asing lagi Tinggal kita klik saja untuk melakukan screenshot Antara tombol power dan juga tombol volume bawah Seperti ini ya Ini untuk layar penuh Selain itu kita pun bisa melakukan screenshot layar penuh Menggunakan 3 jari seperti ini Kita gesek ke bawah Maka untuk hasil tangkapan layarnya bisa dilihat seperti ini Oke itu untuk metode layar penuh Kemudian yang keduanya adalah metode screenshot untuk screenshot panjang Biasanya ini digunakan untuk screenshot chat WhatsApp secara keseluruhan Ataupun melakukan screenshot pada halaman website yang panjang seperti ini Cara untuk melakukannya ada 2 cara Yang pertama seperti tadi kita lakukan menggunakan 3 jari Ataupun kombinasi tombol power dan juga tombol volume bawah Misalnya seperti ini Lalu kita klik untuk disini pengguliran Maka untuk screenshot akan berjalan sendiri memproses pemotretan dari ujung atas sampai ujung bawah Maka untuk screenshotnya bisa memanjang seperti ini ya Dan kalau kita lihat Kita pun bisa menggulirnya ke bawah Oke ini sudah tersimpan di gallery ya Kemudian cara yang kedua untuk screenshot panjang Setelah kita lakukan tinggal kita klik saja Kemudian disini kita pilih pengguliran Jadi disini untuk chatnya sama-sama di screenshot ya Dari ujung atas sampai ke ujung bawah Nah tinggal kita atur saja untuk posisi sampai mana screenshot yang kita perlukan Jika sudah kemudian kita pilih selesai Berikutnya metode yang ketiga untuk screenshot di HP Oppo Yaitu screenshot pada bagian tertentu saja Disini kita akan melakukan screenshot untuk bagian yang penting saja ya Caranya kita bisa langsung menggunakan 3 jari Tekan dan tahan Seperti ini Nggak usah di-swip ya Nah jika sudah kemudian tinggal kita tandai untuk bagian yang akan di-screenshot Disini ada 3 pola yaitu persegi panjang, ellipse, dan juga bentuk bebas Contoh misalnya saya akan screenshot untuk chat WhatsApp ini Maka tinggal kita gunakan saja jari Nah seperti ini Kemudian kita posisikan pada percakapan yang akan kita screenshot Dan jika sudah kemudian checklist di bagian atas Nah jadinya untuk screenshot yang kita ambil hanya bagian terpentingnya saja Tidak panjang dan tidak fullscreen ya Hanya yang pentingnya saja Oke Kemudian yang terakhir yang keempat adalah screenshot dengan pengeditan secara langsung Ini biasanya digunakan screenshot yang ada objek manusianya Kita contoh misalnya screenshot Lalu pilih disini Berikutnya disini kita pilih opsi pengeditan Nah disini kita bisa menerapkan berbagai macam pengeditan Seperti penyesuaian pewarnaan Kemudian disini pun ada filter untuk mengganti warna Nah seperti itu Selain itu kita pun bisa menambahkan teks Lalu yang terakhir adalah stiker Nah disini kita bisa menambahkan berbagai macam stiker di dalam pengeditannya Oke mantap sekali ya Dan itu dia untuk video pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum Wr. Wb